Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang susu tambahan atau susu sambung atau susu pengganti teman-teman Jadi menjawab berbagai pertanyaan dari teman-teman semua Banyak induk yang tidak keluar susunya Kemudian banyak juga yang induknya tidak mau menyusui Kemudian banyak juga induk yang terlalu banyak anaknya Makanya kita perlu menggunakan susu tambahan atau susu sambung Nah, masalahnya yang jadi kendala saat ini Kita tidak bisa menggunakan sembarang susu sambung teman-teman Karena kebanyakan susu yang harganya itu murah atau yang beredar di pasaran itu menyebabkan mencret Jadi kalau sudah mencret, wah salam nanti teman-teman Wah salam, dia mencret-mencret, tidak gemuk tapi malah mencret Nah, disini nanti kita akan berbagi tips atau merekomendasikan salah satu produk Yaitu susu sambung, insya Allah tidak mencret teman-teman Yang penting takarannya itu pas Oke, ini seperti dotnya kayak gini ya Kita butuh dot seperti ini Ini untuk ngedot cempenya Ini nanti kita akan bikin video lagi ini Ini ukurannya 550 liter Nah, susu apa yang kita rekomendasikan Nah, ini teman-teman Teman-teman bisa beli di Shopee Saya belinya di Shopee Harganya per kilo Rp50.000 Satu kilo ini bisa untuk 10 liter teman-teman Satu kilo bisa untuk 10 liter Ini bukan endorse ya Tapi saya memang menggunakan produk ini itu sudah lama Dan alhamdulillah tidak mencret Cempe juga tidak stunting teman-teman Nah, ini ya kita buka dulu Kita buka teman-teman Ini bukan endorse Tapi rekomendasi karena memang produknya itu bagus Kalau membantu promosi ya alhamdulillah Karena kita memang senang dengan produknya ini teman-teman Nah, susu apa ini? Ini teman-teman bisa lihat di Ini saya unboxing dulu teman-teman Ini pelan-pelan karena bungkusnya kayak gini Ini langsung saya beli 4 kilo teman-teman Ini untuk cempe-cempe Karena ada beberapa cempe itu yang lahir Pertama ada yang kena mastitis Itu masih mau menyusui Tapi produksi susu yang dihasilkan dari induknya itu Berkurang teman-teman Jadi resiko stuntingnya tinggi Makanya kita belikan susu ini Sampai dia nanti sudah pintar makan sendiri Pintar makan konsentrat Ini kita lepas gak apa-apa Terus ada juga yang Doro yang baru beranak pertama kali Itu beranaknya 2 teman-teman Dan itu tidak mau menyusui Sekarang ya sudah mau Tapi kita dari awal pakai ini Agar selama transisi dia mau menyusui anaknya Anaknya itu kebutuhan untuk susu itu tercukupi Nah ini teman-teman ini adalah Calvolac Sekali lagi bukan endorse Merk ini ya teman-teman Calvolac Ini bisa beli di Shopee Nah ada di toko pakan sekitar ya Beli di toko sekitar gak apa-apa Nah kita pakai ini teman-teman Ini beli kita Beli 4 kilo Seperti ini Ini insya Allah Ternak teman-teman tidak mencret Tapi ada tapinya teman-teman Jadi kalau menyusui pertama kali itu Nanti kita kasih Pereskan susunya dari induknya dulu Untuk awal-awal Itu namanya kolesterol Yang warnanya kuning Pokoknya kuning-kuning putih itu loh teman-teman Kental banget Itu bisa kita pereskan dulu Kasih sedikit Walaupun sedikit gak apa-apa untuk cempe Jadi itu penting banget untuk cempe Selanjutnya nanti kita kasih ini gak apa-apa Syukur-syukur kalau induknya itu Masih ada susunya Produksi susunya Itu nanti Ininya bisa berkurang Kayak gini Nah Kemudian untuk takarannya gimana mas Takaran saya menggunakan sendok makan Seperti ini teman-teman Jadi 1 sendok makan Menggunung Ini bisa untuk 100 mili Jadi ini 500 mili Ini 5 sendok Tapi biasanya untuk cempe Di usia Berapa Di usia 1 mingguan ke bawah Sampai 2 minggu Ini 550 Ini tak kasih 6 sendok Jadi kita lebihin sedikit Tapi kalau cempe nya sedikit Ya kita kira-kira aja sendiri 1 sendok Rada dikurangi sedikit dari 100 mili Jangan langsung penuh Nanti tidak habis Kita bikin seperti ini kan menyesuaikan jumlah porsinya cempe Kayak gitu Nanti makin lama Makin lama kita tambah-tambah Kayak gitu Kayak ini Jadi ini adalah rekomendasi Susu sambung Untuk cempe pedet yang tidak mencret Teman-teman Ini sepengalaman dari kita Kemudian Apa ya teman-teman Pemberiannya Saya di pagi dan sore aja Teman-teman Tapi memang kalau Cempe nya ini Benar-benar tidak dapat susu dari induk Itu saya kasih itu sekitar 3 kali sehari Pagi, sore, siang, malam 4 kali Memang benar-benar induknya itu Wah amit-amit jabang bayi Mati itu Kita kasih 4 kali Pagi, siang, sore, malam Tapi untuk tambahan aja Biasanya saya Pagi dan sore Karena induk Susu masih mengeluarkan Cuma anaknya terlalu banyak Itu tak kasih pagi, sore Kayak gitu Terus lagi Nak mastitis juga Masih sebelahnya masih produksi Sebelahnya masih dikit Itu paling ngasihnya Pagi dan sore aja Oke Untuk pembuatannya Teman-teman Seperti tadi Takarannya ini Ini 100 mili Ini satu gunung ini Ini kasih 100 mili Kasih air hangat Dikocok-kocok Tambahkan air putih Jadi seperti ini Nanti Nanti siap Dikasihkan ke ternak Oke Gitu aja teman-teman Semoga video ini Bermanfaat Ini hanya sekedar sharing ya Rekomendasi Ini sekali lagi Kita bukan endorse Ini karena kita memang seneng Dengan produk ini Hasilnya bagus Cempe juga tidak mencret Nanti akan saya tunjukin Di sana Cempenya yang Maka ini teman-teman Yuk gitu aja Sampai ketemu Di lain kesempatan Salam marit Salam sukses Untuk Pertanah Indonesia Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati